Hai kalian pasti pengen tahu kan cara dapetin starfish yang banyak terus cara naikin CP terus bingung mau naruh barang tapi pengen dapet starfish juga gimana nih caranya nih oke sebelum itu gua kasih tahu kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini guys subscribe subscribe like comment absen dulu dari server mana aja bro coba di server ini server hahaha di absen dululah dari server mana aja biar tahu yo biar kenal kita guys siapa tahu ketemu di pulau hehehe oke 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 dari judulnya kalian pasti penasaran kan dan apa yang ngobongin tadi ah ha oke sebelumnya para suhu Dragon Hunter server tua yang udah lama main parunton sadayana eh cuma mau kasih informasi pengalaman aja ini hahaha ke yang baru main Dragon Hunter sama server muda mungkin ya yang belum tahu udah pada jago-jago biasanya sih ya hehehe ya begini 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 hmm oke jadi biasanya kita kalau main Dragon Hunter ini kan mainnya satu car doang ya satu akun ya kalau mau maksimal sebenarnya apalagi yang non top-up ya yang enggak gaca-gaca saran gua bikin ah tiga akun dua akun lah satu handphone dua akun ya bisa sih bisa 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 bikin dua atau tiga atau mungkin kalau banyak handphone nya atau main di PC ya untuk game doang gitu hidupnya bisa lebih dari lima akun apa sih sebenarnya fungsi yang bikin akun banyak-banyak kayak gitu jadi gini guys yang pertama aku kasih tahu disini adalah fungsi dari kita punya akun banyak di game Dragon Hunter ini adalah salah satunya bisa buat lu naikin CP dan perputaran starfish dan lu bisa kayak starfish juga bro nah gini jadi gua gua contohin gua punya misalnya tiga tiga akun ini yang satu akun ini satu utama eh satu utama benar-benar kok satu utama sih hahaha jadi satu akun ini cara utamanya ini akun kedua ketiga ini adalah biasanya kita di sini di server gua ya tuh sebutnya tuyul akun tuyul ya hahaha bantul botak cok nah jadi fungsi yang dua akun ini itu adalah buat backup starfish yang cara utama nah disini gimana cara backupnya yang pertama gini caranya ya yang pertama pas misalnya ini masuk nih masuk apa namanya server baru kalian langsung bikin tiga akun tapi yang di up cuma akun pertama aja dan yang leveling itu tiga-tiganya harus leveling kalau bisa dempetin levelnya biar bisa ke bosnya bareng-bareng gitu ke level bossingnya ya bareng-bareng bertiga terus buat farmingnya terus nanti ketika udah pari member tiga terus misalkan setiap event dimasukin buat dapetin starfish maksudnya ya buat dapetin starfish pokoknya bareng-bareng buat dapetin starfish cuma satu akun aja akun utama yang buat up cp-nya kenapa nggak bareng-bareng semuanya nah yang dua ini fokus leveling aja biar selalu sejajar sama si cara utamanya ya fungsinya itu untuk ngebosing bareng-bareng eh mana tadi oh iya hmm dapet rareboss ya dapet rareboss akun utama nah kayak gitu kalau udah mentok jual ketuyul misalnya udah mentok nih jual ketuyul kan ketuyul ini starfishnya dikit misalnya nih Wah gua buat resmi stok starfish nih ya udah lu jual aja itemnya ke pasar biar orang lain yang ambil atau toarin temen-temen jadi intinya setiap jual barang itu fokus jualnya ketuyul dulu atau akun kedua ketiga ya akun backupnya Nah kalau memang udah nggak bisa gitu ya buat di up atau starfishnya misalnya habis dituyul ya udah jual yang penting starfishnya dapet gitu Nah sekarang berbalik lagi nih muter-muter ngasih gua hehehe coba koreksi bro nah muter lagi sekarang ketuyulnya nih tuyulnya dapet rare drop rare drop terus akun utama ini tadi udah ya pertamanya tapi gue jelasin lagi deh yang detail akun utama nih masih bisa up CP masih bisa terus misalkan tuyulnya dapet item rare drop yang bisa di-up di akun utama ya udah jual ke akun utama itu wadi up ah kenapa kita pakai tiga car kayak gitu yang pertama itu emang khususnya buat kesempatan dapetin rare drop nya itu lumayan lebih besar daripada sendiri ya lebih daripada satu utama akun utama kalau main sendiri kan rare drop ya udah ngantarin satu akun cuman kalau tiga akun kalian bisa ngadepin dari sini nih nah ini rare drop nya bisa naikin CP buat ke akun utama kayak gitu jadi makanya cara cepet naikin CP itulah salah satunya dari item rare drop dituyul dapet jual ke akun utama hehehe cara dapetin starfish lagi dapet aku udah mentok nih semua gear dan misalkan elfwing jual ke akun tuyul starfish ya banyak lagi contoh kayak gua disini kemarin nih mana nih nih Starfish gua tuh masih 100 juta 1 jutaan awalnya sebelum gua punya item-item rare itu yang udah mentok nggak bisa dipakai itu Starfish cuma tinggal 25 juta 30 lain akhirnya kalau udah mentok gue jualin ke tuyul itu ini lumayan Starfish 100 jutaan ah sorry nah kayak gitu gimana ada jelas belum nih kira-kira kalau belum jelas boleh tak boleh komen ya gue juga takutnya tadi kayak muter-muter ngasih gua ngomong takutnya muter-muter kalian boleh tanya dibawah lagi nanti gua jelasin lagi bro kayak gitu nah itu fungsi punya tuyul jadi tuyul fokusnya level apa aja naikin CP ya dari ini aja dari apa namanya Refine terus misalkan Thunder apa dapet drop yang kayak Thunder Stone Thunder Stone apa tuh kayak gini-gini nih nih kayak kayak gini naikin Blazing Magic Sun yang ngandelin dari sini aja ngandelin dari sini yang mendahili cuma kalau item rare drop jangan dipakai kecuali itemnya itu yang di carutama udah penuh ya dan tuyul itu masih butuh CP itu pun kalau tuyul kalian memang banyak Starfish kalau Starfish yang habis di tuyul ya udah mau jual ke temen nanya kayak gitu fungsi tuyul ya Nah terus apa lagi nih ada yang kurang ya gue tadi penjelasannya kayak gitu sih yang gue lakuin ya jadi selama ini gua main kayak gitu itu lumayan banget dulu gua pakai char satu doang serius gua main satu akun doang ini dan main agak lama ya naikin terus drop apanya kan ngandelin satu akun doang nah waktu itu gua bikin karena ada teman-teman yang punya dua akun penasaran kenapa sih ini bikin pada ada dua punya tiga Oh ternyata kayak gitu dia buat perputaran Starfish perputaran rare drop kayak gitu guys itu wah itu ngaruh banget naik CP cepet cuy cepet apalagi kalian kalau misalkan punya fragment tuyulnya banyak kalau bisa nih kalau kalian incer batu skill tuyulnya karena cara kedua ketiga itu samain sama cara pertama job change nya ya itu biar dapet skill oranye kan gali-gali kan tuyul lumayan cuy kalau gali-gali dapet skill oranye skill oranye mana ada yang jual coba jarang banget nah buat up CP ini deh secara utama tuh lumayan kan kayak gitu terus fragmentnya juga bisa peterin fragment loh sama ah kayak gitu eh terus apalagi ya apalagi ya kira-kira terus misalkan nah biasanya ada redeem redeem ini loh dapet yang semacam apa sih kemarin eventnya tuh udah udah habis ya nggak ada eventnya wih ada satu event yang emang bisa dapetin celestial kristal gitu ya itu nggak digembok nah itu untung banget kalau punya tuyul banyak ikutin eventnya ntar bisa dapet misalnya dua tuyul nih ikutin event itu dapet dua celestial udah jual ke akun utama lumayan kan jadi kalau ngantin satu akun doang satu akun doang satu celestial kristal doang yang didapetin dari eventnya gitu kan hahaha itulah banyak untungnya sih sebenarnya banyak untungnya cuman emang energi buat kita main ya bertambah kayak gitu kayak gitu aja sih jadi emang disarankan banget kalau yang pengen main lebih dari dua atau tiga akun ya minimal dua device lah gua bisa di handphone dua bisa di apa yang mau satu PC satu gitu haus buat cuy gerah lagi ini belum mati Astri belum mati cuy apalagi ya hmm apalagi apalagi dong aduh nanya dong nanya dong nanya emangnya live ini hahaha hai aduh mau live aja ya nggak bisa bro bener sinyalnya jelek banget nah guys eh pokoknya nanti kalau ada yang lebih jelas lagi boleh tanya di komentar aja ya komentar boleh-boleh nanti gua bales-bales thank you see you guys lumayan videonya panjang nonton sampai habis kalau nggak nonton sampai habis nanti nggak paham gua jamin hahaha oke thank you see you guys sampai ketemu di video selanjutnya bye bye